Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hamid Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon nasihatnya Kalau ada orang tua yang bertengkar Tapi tidak malu bertengkar di depan anak Itu apakah termasuk melakukan kekerasan terhadap anak? Dan bagaimana cara memimbing anak usia 7 tahun Yang kadang perbuatannya selalu bikin kesal orang tua? Mohon nasihatnya Pak Hamid Baik, terima kasih Bung Fahri Pertanyaan pertama adalah Orang tua sedang memperlihatkan Nah, begini cara untuk bersikap Merendahkan kepada orang baik Termasuk bunda Itu adalah perbuatan yang tidak baik Untuk ayah anda dan bunda Jangan sampai anak terakses ke informasi kekerasan Nah, bagaimana solusinya? Sampaikan kepada anak-anak Bahwa ada 3 informasi yang kamu tidak boleh akses Kalau juga sampai terakses Kalau bisa itu hanya ada di ingatanmu Sebagai pengingat agar kamu tidak berbuat seperti itu Salah satunya adalah kekerasan Untuk itu, ayah anda dan bunda Yang masih bersikap Suka merendahkan martabat Lalu sebagai ayah ibu Kita perlu belajar Dari seorang halifah Umar Dimana beliau Lalu sampai di rumah Pada saat istrinya melakukan hal-hal yang kemudian Termasuk untuk ceramahin Cerewet-cerewet banyak tentunya Halifah Umar berdiam Karena halifah berkeinginan Agar jangan sampai Masih ada yang tersisa pada diri bunda Atau diri istrinya Kalau masih tersisa itu khawatirnya Akan diekspresikan kepada anaknya Nah untuk itu Menjadi suami Menjadi Penting juga Bila kita Memiliki seorang istri Yang selalu banyak menunjuk Lalu sampai melakukan Memulakan kata-kata yang Tidak memenakan Biarkan saja Jadikanlah diri kita sebagai Sekombo Menyerap Menyerap Semua energi negatif dari istri Agar Energi negatif yang ada di istri itu Habis semua Lalu kemudian Kita Sambut dengan istrinya Dengan kegembiraan Sehingga Dia tidak lagi punya Energi negatif Bila Bila Melihat Tadi pertanyaan yang kedua nih Kalau ada anak yang Agresif Lalu Suka melawan Tidak mau mendengar Kita anggap Bahwa anak itu Sebetulnya sedang Mengiring Sinyal kepada kita Bahwa Dulu Anak itu Mengalami perbuatan Yang serupa Sehingga Sekarang dia sedang Mengperlihatkan Kepada kita Ini loh Dampak dari Kita tidak Mendampingi Anak Temu dengan Umburan Kalau ada anak yang Agresif Itu berarti Dulu Ayah Ibunya Atau Orang yang ada Di sekitar anak Atau Dia pernah Menonton Atau Dia pernah direndah Cuma Sambutnya Oleh teman-temannya Ketik itu Sampaikan Kembali Kepada anak Nah Maafkanlah Orang-orang Yang telah Membuat Kamu Seperti Tetapi Suasananya Bukan pada saat Anak itu Sedang marah Jadi pada saat Suasana Tentang Lalu Anak sedang Dalam gendira Lalu Tidak ada Berdiskusi Anak itu Sejak dari awal Kalau dia Sudah Dia Dia Diskusi Beri Catatan-catatan Lalu Kemudian Kita Seperti Bersama-sama Lalu ada Simbol-simbol Atau ada Sinyal Nah Kalau Ayah Sudah Memberikan Kode Seperti ini Berarti Apa yang Kamu Perbuat Berarti Sesuatu Yang Tidak Dikendaki Oleh Ayah Nah Itu Menjadi Pengingat Bagi Anak Lalu Jangan Anak Kita Takut-takut Jangan Kita Apa Kalau Zaman dulu Itu Lapor Kepulisi Atau Ada Kuntilan Itu Pembuatan Yang Menyesatkan Jadi Akhirnya Anak Tidak Takut Kepada Allah Tapi Hanya Takut Kepada 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 Siapa Ini Menjadi Saturan Penting Demikian Semoga Ayah Anda Dapat Memahami Jawaban Dari Atas Pertanyaan Yang Dibikin Jadi Perlu Strategi Kita Menambah Pengetahuan Juga Kesabaran Kesabaran Yang Lebih Untuk Mendidikan Anak Kita Yang Memang 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 Jengkel Anak Kecil Kadang Memancing Emosi Orang Tua Bagi Orang Tua Yang Tidak Terbiasa Dia Masih Egois Dia akan Terekspresi Jadi Untuk Itu Ayah Anda Dan Bunda Kalau Kita Dengan Anak Kalau Masih Kita Punya Emosi Rasulullah Sudah Menawarkan Caranya Jadi Pada Saat Kita Berdiri Masih Suka Marah-marah Rasul Minta Kita Duduk Kalau Masih Juga Marah-marah Berbaring Masih Juga Marah Ambil Duduk Masih Marah Juga Sholat Masih Marah Dianjurkan Orang Seperti Ini Harus Dikirim Tersekiat Karena Terlalu Tetap Dikiarkan Khawatirnya Manusia Maksud Anak Yang Di Sekitar Dia Akan Menjadi Korban Dan 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 Berlanjut Jadi Anak Kita Nanti Dia Aku dulu Dilakukan Seperti ini Oleh ayah Kalau Anak Itu Tidak Mendapat Cahaya Sudaya Dari Allah Dia Akan Melakukan Hal Yang Serupa Kalau Dapat Dia Dia Akan Berkata Bahwa Orang Yang Suka Berbuat Kekerasan Sebetulnya Semannya Setan Si anak Itu Akan Menjawab Kapan Kita Memiliki Anak Yang Mampu Mengeluarkan Pernyataan Itu Hanya Waktu Merayang Menentukan Dan Disana Ada Allah Yang Akan Memandu Selanjutnya Dari Ibu Rahma Pak Hamid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di tempat Saya Pernah Ada Anak Korban Perceraian Orang Tua Yang Dipukuli Sama Ibunya Sendiri Karena Memang Si anak Ini Nakal Sekali Sering Mencuri Dan Lain-lain Dan Saat Itu Si Ayahnya Melaporkan Ke Polisi Karena Tidak Terima Bagaimana Seharusnya Kalau Ada Kasus Kasus Seperti Itu Pak Hamid Mau Nasihatnya Baik Terima Kasih Bu Rahma Tadi Saya Sudah Memperkenalkan Ada Dua Lembaga Penting Lembaga Pertama Puspaga 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 Kita Ceritakan Apa Misalnya Mereka Memberikan Catatan Catatan Bindingan Bindingan Itu Yang Pertama Bila Belum Terjadi Sesuatu Yang Patar Lalu Bagaimana Kalau Yang Sudah Patar Ini Disini Perlu Penanganan Teknis Kita Datangi UTTD TTA Atau Dulu Itu Namanya P2 T2A Biasanya Bung Farik Lalu Dulu P2 T2A Itu Ketuanya Ibu Bupati Atau Ibu Wali Kota Kita Datangi Disana Kita Berkunjung Kita Ceritakan Persoalan Persoalan Lalu Kalau Bisa Kita Mohon Pendampingan Mohon Bimbingan Kalau Perlu Pelayanan Kesehatan Nanti Disana Ada Namanya Manajemen Kasus Yang Akan Dipimpin Oleh Seorang Manajer Kasus Jadi Disana Si Anak Ini Akan Di Interview Akan Dikumpulkan Datanya Selatau Belakangnya Lalu Kemudian Dari Hasil Rapat Dari Manajemen Kasus Itu Akan Ditentukan Anak Ini Harus Memeruatkan Layanan Misalnya Dia Perlu Mendapatkan Layanan Medis Sampai Mungkin Kres Skiater Karena Sudah Ada Hal-hal Yang Lebih Lanjut Yang Membuat Anak Suka Trauma Lalu Tidak Mudah Tudur Lalu Suka Menigau Ini Disana Akan Dibantu Lalu Yang kedua Anak Ini Dia Perlu Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Nanti Nanti Akan Ditangani Di Satu Panti Yang Dimiliki Oleh Pemimpinan Sosial Atau Dinas Sosial Disana Ada Pekerja Sosial Yang Akan Melayani Anak Ini Kemudian Pada Satu Masa Nanti Anak Akan Dipulangkan Tapi Sebelum Dipulangkan Si Pekerja Sosial Itu Dia Akan Menidentifikasi Keluarga Lalu Lingkungan Dimana Nanti Anak Kembali Lalu Kemudian Kalau Ada Hal Yang Penting Yang Kemudian Segera Diselesaikan Di Lapangan Sehingga Pada Saat Anak Disatukan Kembali Dengan Keluarga Dan Lingkungan Anak Itu Diterima Dengan Lapang Lalu Kemudian Ini kan Kono Harus Dipantau Terus Untuk Itu Jangan Segan Ayah Bunda Untuk Meninformasikan Dengan Perkembangan Anak Kita Kepada PPT DPP Atau PPT DPP Atau Merasa Ter Informasikan Kalau di Daerah Bukhari Nanti Di Setiap Kabupaten Kota Itu Ada Mobil Perlindungan Anak Kita Bisa Manfaatkan Mobil-mobil Itu Kita Catat Nomor Telepon Mungkin Hari Ini Tidak Dibutuhkan Tapi Hari Besok Misala Atau Kita Ketik Di Google Saat Apa UPTD PPA UPTD PPA Atau Kalau Kita Mengalami Kesulitan Kesulitan Telepon Saja Ke 129 Sapa 129 Atau WA 021 129 129 Demikian Lumpar Kalau Orang Tua Yang Sebagai Pelaku Kekerasan Ini Apakah Bisa Tindak Pedana Atau Dilepor Ke Polisi Ada Dua Undang Undang Yang Bisa Menjerat Pertama Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Sana Tuntutan Hukumannya Itu Kalau Orang Tua Dia Dapat Hukuman Tambahan Sepertiga Tambahan Utama Kalau 5 Tahun Tambah Sepertiga Lagi Supaya Ada Pemberatan Lalu Undang Undang Yang Kedua Yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengakusan Kekerasan Dalam Hukumat Anda Di Sana Secara Jelas Tujuan Dari Undang Undang Ini Sebetulnya Poinnya Adalah Meninggukan Harta Mertabat Kemanusiaan Anak Baik Itu Anak Secara Umum Maupun Anak Dari Orang Tua Jadi Intinya Adalah Tidak Ada Hak Bagi Seorang Orang Tua Untuk Merendahkan Mertabat Anak Karena Dia Diberi Amanah Oleh Allah Untuk Memastikan Amanah Ini Diterima Dengan Kesempurnaan Dan Dia Akan Diperlakukan Dengan Kesempurnaan Juga Dan Dia Akan Diambil Oleh Allah Ini Dengan Kesempurnaan Itu Akan Ditentukan Juga Oleh Ayah Tidunya Dia Jadi Putih Atau Menjadi Hitam Tergantung Dari Dua Tua Dan Dikendah Dikendah Kita Adalah Anak Ini Menjadi Putih Putih Artinya Dia Suci Kesucian Ini Akan Menjadi Tetap Suci Apabila Ditangani Boleh Ayah Tidu Yang Memiliki Pengetahuan Memiliki Keterampilan Dan Otomatis Dia Memiliki Sikap Tidak Tidak Pernah Mendiskriminasi Anak Minimal Berkata Ah Saja Tidak Dibenarkan Karena Khawatir Pada Saat Anak Ini Usia 40 Tahun Dan Ayah Atau Bunda Tinggal Bersama Anak Ini Pada Saat Itu Kita Tolong Ayah Bunda Pegal Pengen Minyak Kayu Putih Kalau Anak Itu Tidak Terdidik Dengan Baik Meskipun Dia Sudah Pejabat Ah Bunda Ini Hanya Bukti Itu Aja Nyuruh Kepada Aku Betapa Sakitnya Seorang Bunda Pada Saat Itu Berusia 60 Tahun Untuk Mulai Hari Ini Kalau Bisa Bum Fahri Kita Bersama Hikmat Untuk Menghindarkan Jangan Sampai Anak Itu Terpata Ah Dari Mulut Kita Bersapa Saja Tidak Boleh Apalagi Bersata Kasar Lalu Kita Harus Belajar Dari Nabi Ibrahim Yang Ditingatkan Diteruskan Informasinya Itu Oleh Allah Kepada Rasulullah Pada Saat Anaknya Mau Disembelih Saja Nabi Ibrahim Menggunakan Kata Pikirkan Apa Pendapat Untuk Itu Ayah Anda Dan Buda Bila Kita Ingin Melakukan Kerasan Kepada Anak Kita Harus Memanfaatkan Satu Media Adalah Meminta Anak Itu Untuk Berpikir Lalu Kemudian Untuk Berpendapat Nah Bagaimana Kalau Ayah Atau Bunda Ini Mau Berkata Kedam Apa Yang Kamu Pikirkan Apa Pendapat Insyaallah Akan keluar Dari Mulut Anak Itu Ayah Dan Bunda Aku Ini Adalah Ciptaan Allah Tidak Ada Satu Makhluk Di Bumi Ini Yang Berani Atau Sanggup Untuk Merendahkan Martabat Jangan Sampai Ayah Seperti Yang Ceritakan Pada Saat Allah Meminta Semua Malaikat Untuk Bersujud Kepada Nadi Adam Ada Satu Makhluk Yang Tidak Mau Bersujud Dengan Berkata Aku Dikiptakan Dari Api Sedangkan Nadi Adam Darikan Dan Orang Yang Menjadi Pelaku Itu Sampai Hari Ini Dia Menjadi Orang Yang Ter Keluarkan Dari Surga Dan Dia Sampai Saat Ini Mencari Teman-temannya Agak Sama-sama Masuk Merak Siapa Mereka Itu Adalah Para Pelaku Kekerasan Terhadap Demikian Demikian Semoga Pertemuan Hari Ini Bermanfaat Dan Semoga Kita Mendapatkan Berkuah Dan Hidaya Dari Allah Dan Diberi Cahaya Yang Hari Ini Sudah Lembut Kepada Anak Anak Kita Assalamualaikum Semaksim Dibu Dikemudian Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Demikian Iwan Nahwat Kebersamaan Kita Dicara Perlindungan Anak Bersama Bapak Hamid Patil V Mengenai Strategi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Semoga Apa yang Disampaikan Bermanfaat Bermampas Semuanya Yang Sudah Bergabung Terima kasih Banyak Bapak Saya Yang Bermampas 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 Bermampas